Terus berupaya memberikan pelayanan yang prima dan maksimal pada pelanggan, Perumda Tirta Benteng melakukan pelatihan kepada para petugas yang akan mengoperasikan Skada yang terdapat di instalasi pengolahan air Sitanala. Pelatihan Skada diberikan langsung oleh Tim Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Kamis 7 Desember 2023 di ruang Skada Ipa Sitanala. Pelatihan diberikan sebagai persiapan mengaliri hibah jaringan perpipaan dan sambungan rumah sebanyak 51.415 sambungan. Sambungan tersebut berada di zona 2 yaitu Kecamatan Karawaci, Kecamatan Cibodas, Kecamatan Priuk, dan Kecamatan Jati Uung. Hari ini Perumda Tirta Benteng mendapat bantuan kegiatan training operasi Skada Ipa Sitanala dengan kapasitas 500 per detik yang dilaksanakan oleh Kementerian PUPR. Jadi kegiatan ini adalah rangkaian persiapan dalam rangka untuk mengaliri hibah jaringan perpipaan dan sambungan rumah sebanyak 51.415 sambungan rumah di zona 2 yaitu di Kecamatan Karawaci, Kecamatan Priuk, Kecamatan Cibodas, dan Kecamatan Jati Uung. Pelatihan akan dilaksanakan selama 2 hari mulai dari sistem pengoperasian pada komputer hingga pengoperasian secara langsung pada mesin-mesin yang mengatur Ipa Sitanala. Sehingga pengoperasian Skada pada Ipa Sitanala dengan kapasitas 500 liter per detik dapat dilakukan secara maksimal. Untuk pelatihan dilaksanakan 2 hari. Jadi 2 hari ini tentunya target kami apa yang menjadi materi yang akan disampaikan tim Skada, tim Kementerian PUPR bisa kami serap semua dan nantinya kami bisa mengoperasikan Ipa Sitanala. Diharapkan dengan adanya pelatihan Skada dan hibah perpipaan serta pelanggan dapat berjalan dengan lancar, Perumda Tirta Benteng juga akan terus memaksimalkan pelayanan yang terbaik pada pelanggan. Harapannya tentu kita siapkan semuanya peralatan, Ipa maupun fasilitas dengan pilihan terbaik yang handal. Dengan harapan nanti apabila kita mendapat hibah pelanggan pelayanannya tentunya tidak menurun. Pelayanannya tentunya akan semakin meningkat lebih baik dari yang sudah ada. Awin Sinetria, R.D. Alvariski, Tangerang TV Terima kasih telah menonton!